Intro Hingga saat ini progres pembangunan di bukota Nusantara terus dikebut ya Sementara ini kita lihat di lapangan itu semua proyek-proyek sudah sangat megah ya Sudah berdiri kokoh Baik itu rumah tapak jabatan Kemudian juga kementerian koordinator Dan yang paling utama adalah kantor presiden dan istana presiden Jadi rencananya proyek ini akan ditempati di bulan Juni atau Juli Karena nantinya dalam bulan-bulan ke depan itu akan dilakukan pemindahan Aesennya Ke ibu kota Nusantara ini jika sudah selesai khususnya untuk kudian Aesennya Juni Aesen saat ini kan progresnya itu baru sekitar beberapa persen yang pada waktu lalu sudah dilakukan penandatangan kontrak Dan kemudian langsung digaram Kalau tidak salah infonya itu info terakhir dari dunia Aesen itu progresnya sudah di angka 20% Nah itu targetnya Sekitar 12 tower di target untuk selesai pada bulan Juli mendatang Dan sisanya itu selesainya di akhir tahun Soalnya kan ada sekitar 47 tower Nah nantinya ibu kota Nusantara ini akan resmi dipindahkan ke dua kabupaten di Kalimantan Timur Yakni sebagian di Kutai Kartanegara dan juga di Kabupaten Penajam Pasir Utara Pemindahan di IKN ini dilakukan bukan tanpa alasan Salah satunya adalah mengenai populasi Hal tersebut juga pernah diungkapkan oleh Presiden Jokowi melalui pemberitaan media Menurutnya urgensi pemindahan ibu kota Nusantara karena beban DKI Jakarta atau Pulau Jawa yang sudah begitu berat Seperti kemacetan, beban polusi, beban kepadatan hingga penduduk Tercatat sekitar 56% penduduk Indonesia saat ini terkonsentrasi di Pulau Jawa Dengan kontribusi ekonomi terbesar terhadap PDB nasional yakni sebesar 58% Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau luar Jawa Selain alasan kependudukan yang padat Presiden juga mengatakan bahwa Pemindahan ibu kota Nusantara ini juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif Dan merata termasuk di kawasan timur Indonesia Pasalnya, selama ini memang Jakarta dan sekitarnya sudah sangat terkenal sebagai pusat segalanya Termasuk pemerintahan, industri, investasi, dan lain sebagainya Kondisi tersebut menjadi kurang baik untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia Yang diharapkan bisa menjadi stabil Oleh sebab itu, pemindahan ibu kota Nusantara ini merupakan jawaban dalam mengatasi ketimpangan pembangunan Untuk mendukung terwujudnya ekonomi nasional Guna mencapai visi Indonesia emas di tahun 2045 Nah, dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan juga Pemerintah Indonesia melalui Badan Penanaman Modal atau BKPM Menyediakan kemudahan investasi dalam mendukung pembangunan ibu kota Nusantara Dengan membuka jalan bagi para investor Untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional Nah, sementara ini pihak swasta yang sudah melakukan investasi di IKM itu baru dari kalangan nasional ya Atau investor lokal yang sudah menanamkan modalnya di ibu kota Nusantara Sementara untuk pihak luar itu hingga saat ini belum ada Sementara untuk pihak luar itu hingga saat ini belum ada